kadang ada orang yang diiming-imingin dengan gaji 1 bulan 2000 USD kita kan harus berpikir juga dong kerja apa itu serbain 2000 dolar kalau diambilin darah dikurung gitu iya diambilin darah dikurung ini orang yang kerja orang dari mana aja atau Indonesia juga sama? Indonesia, Malaysia kan kemarin ada yang kena juga orang Malaysia orang Malaysia ada yang kena juga jadi kerja di sana ternyata dia diboongin dan darahnya diambil? iya waw macam-macam ada yang darahnya diambil ada yang dipaksa jadi kerja scammer kalau mereka gak dapat target contohnya 1.500 ribu satu hari mereka gak dapat target mereka bakal dipukulin, distruk, gak dikasih makan, dipukul waduh ya sekarang ini kalau mau buat paspor tuh agak tetap di Indonesia sekarang dan ditanyain mau kemana dan takutnya tuh menurutku samboja iya dan sekarang gak kayak gitu ya kalau dulu kita tak ada di sana masih baru-baru sekarang kita anak-anak baru-baru sepuluh apa-apa jadi kami baru-baru terus tamu aja oke 5, 4, 3, 2, 1 action oke guys malam hari ini ya kita ada di daerah Subang SS15 dan aku ketemu sama waduh sama orang hebat nih orang Indonesia yang udah lama sekali di Malaysia dan nanti mau berbagi cerita ya dengan Ito Hei Gi Saragi ya dan ini student aku yang mau ke Australia juga ikut guys Ronald Marga Sinaga juga jadi sama-sama nih halak kita jadi guys ya aku itu memang sudah lama banget gak ketemu sama Ito Aku ini ini Per Hei Gi ini ya dan aku mau minta nanti Ito Aku ini untuk cerita pengalaman karena sudah lama tinggal di Malaysia dia bilang oh Malaysia ini macam kampungku sendiri aku udah kalau bahasa Indonesia udah betah banget di sini guys ya jadi mau cerita-cerita kita sedikit aja ceritanya ya bagaimana suka dan dukanya menjadi orang yang bekerja di tanah yang bukan kelahirannya ya yuk ikutin vlog saya hari ini udah perlu gini gak? Toh sambil nunggu makanan ya dateng aku mau nanya dulu Ito ini sudah berapa lama di Malaysia Toh? berapa lama Moy? berapa lama Moy? 20 tahun lah berapa? itu 20 tahun aja lah 20 tahun? soalnya tahun-tahun yang lain ketemu aja oke lain negara lah lain negara nah 20 tahun pun gak di situ oke oke gak sih kerja di sini? oke oke ya karena ya karena Ito sudah lama di sini dan pekerjaan juga enak kalau boleh Toh Ito kerjanya di mana Toh? kerjanya di mana atau gimana? enggak kerjanya di bidang apa? restoran restoran ya dengar-dengar katanya pemiliknya sayang banget sama Ito ya dikasih apa namanya tanggung jawab yang besar makanya gaji juga besar ya sih kalau gaji rejeki-rejekian juga ya rejeki-rejekian juga rejeki-rejekian juga itu termasuk orang yang beruntung ya iya mungkin langsung aja nih Toh ya mungkin langsung aja ke pertanyaannya aku ya mungkin ini mewakili ya guys mewakili banyak orang-orang Indonesia yang sebenarnya yang mencari pekerjaan di luar negara Indonesia Toh kan banyak yang ini ya yang orang dapat beritahu di luar sana kalau kerja di Malaysia itu katanya nggak oke dan juga kerjanya itu biasanya di kebun-kebun dan kadang banyak kerja Indonesia itu yang ilegal nah ini gimana Toh menurut Ito tentang info-info yang beredar di luar sana dan banyak juga yang mereka nggak digaji gitu kan Toh nah gimana nih Toh? ya memang betul betul ya sebagian betul ya sebagian nggak ya itu tadi balik ke rejeki badan juga ya iya itu sih kalau nanti kubilang nggak betul ya betul juga ada yang di kebun ada yang nggak digaji nasib badan juga tuh semua oke terus tertentu pola pikir orang itu ya dan terkadang mereka nggak tahu paham oh Indonesia juga ya iya nggak tahu paham tentang Malaysia ini terus bertanya itu nggak tahu tempat nggak tahu tempat mau nanya kemana mau ngadu buat siapa ini kalau ngelihat logatnya guys di sini kayaknya anak Medan nih oke kalau nggak digaji nggak tahu mau ngelapor kemana minta tolong ke siapa oke kalau kita tahu minta tolong ke siapa cari kegedutaan semua itu nggak ada masalah Kak Farah ini disini sudah berapa lama duduk Kak Malaysia ini 8 tahun 8 tahun 8 tahun 8 tahun sama CJ dengan Ito ini oh satu ini tempat tempat kerja ya ini ini bosnya terimakasih pokoknya itu amin amin pokoknya doa-doa yang bagus di aminin ya oke guys ini masih nunggu makanan dateng dan ternyata disini pengemis-pengemis atau pedagang asongan itu bisa masuk loh guys ke tempat yang begini ya ya dan ini diperbolehkan memang dia boleh masuk kesini oh boleh nggak semua tempat ya nggak semua tempat ya nggak semua tempat juga aku nggak kaget juga guys ada pengemis bisa masuk kesini sorry udah 20 tahun disini berarti udah oke banget berarti separoh hidupnya udah disini ya oke mau Roy Naya oke toh gimana cerita yang suka dukanya kok lebih banyak duka ya serius iya dukanya kenapa toh iya kalo dari segi kerjaan ya kerjaan tetap ada sih bukan nggak ada ya di Malaysia ini kalo orang bilang aku nggak kerja sekian hari atau satu bulan itu bohong itu artinya orang malas oke kerja mah ada aja ya kerja ada aja di Malaysia nggak ada apa nggak mungkin ada orang menganggur asal dia mau asal dia mau kerja kerja jangan memilih kerjaan sama kayak di Australia juga gitu yang penting kamu mau kerja nggak gitu jangan memilih kerjaan kan kita keluar negeri mau ngapain mau cari uang ya kalo memang mau buang-buang gue aja jangan kerja dong jalan-jalan aja loh iya 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 ya gitu juga di Malaysia kalo suka duka suka duka ya banyak ya ya kalo dari sukanya ya kita sakit kalo dirantauan sendiri sendiri ngalamin kalo disini kan tapi masih enak ya nuansanya masih agak-agak Indonesia gitu ya kalo kita di Australia kan memang terkadang kita itu mau berteman dengan orang itu ya bukannya pilih-pilih tapi mau cari temen itu agak susah di Australia ya karena memang orang disana juga sibuk kerja kerja dan memang fokusnya kerja nah kalo di Malaysia ini kan nuansa suasana masih ada suasana-suasana Indonesianya lah ya ngobong juga gak terlalu susah gitu kan masih bahasa Melayu nah kalo di Malaysia sendiri gimana to? oke jadi gak susah di Malaysia nyari kawan itu gak susah oke budaya masih sama sih lagi kurangnya ini hati-hati aja oke cari kawan ya gampang sih semua kendalanya gak ada ada kendala bahasa ya bahasa sih gak ada kendala ya yang penting kita menggunakan bahasa Indonesia yang di sekolah ya iya jangan kayak enggak itu memang gak ngerti lalu kita bilang seperti tidak ya mereka paham oke ngerti lah yang baku lah istilahnya ya Indonesia baku ya betul-betul bahasa Indonesia di terus kok kalo ada yang bilang wah mau kerja di Australia eh sorry jadi kalo dia mau kerja di Malaysia kan dia suka bilang wah kerja di Malaysia tuh dengan kuris pisah aja bisa kok di apa namanya di akal-akalin nah itu gimana kok di akalin-akalin gimana aku gak ngerti gimana ini kan fenomenanya ya pakai pisah pelancong langsung melalui sejarah tapi banyak banyak yang begitu ya kejadiannya tapi kalo sejauh ini mereka gimana dengan kondisi pisah pelancong mereka bekerja ya kemungkinan mati hah? pisahnya ya mati apa? kalo kami kesini bilangnya dia orang kosongan orang kosongan orang kosongan sekarang gak boleh pisah kerja sebab gak ada pisah cuma paspor aja yang udah pisah gak apa tapi kami tanggul terus polisi lah kenapa selalu pengecekan disini oh sering pengecekan polisi akan ngecek indonesia akan ngecek tetamkan dia bakal di basis seumur hidup deportasi gak boleh masuk ke Malaysia lagi kalo bisa dikatakan UMR lah ya atau yang memang standarnya gaji di Australia eh.. di Malaysia hahaha di Malaysia tuh standarnya tuh berapa tuh? berapa? berapa? standar 1.500 1.500 tuh 4.500.000 lah ya? itu 1.500.000 sudah termasuk rumah dengan makan ya itu standar lah tapi kalo bos gak ngasih rumah gak ngasih makan standar 1.800.000 oh oke 1.800.000 rumah sendiri loh makan sendiri paling bos ngasih makan 1 kali ya tempat tuh kayak pembantu rumah itu kan untuk pembantu tapi pembantu rumah pemerintahan kita tuh ngasih ngasihnya 1.500.000 tapi karena banyak pembantu rumah yang takut membajikan gak tau mau ngomong ke siapa ngomong ke siapa ngomong ke siapa dikasih ga di bawah 1.500.000 kenapa dia ya oke pembantu rumah yang kasihnya sebab apa? oke contoh macam kami lah kami kan udah sang contracting macam dengan bos atau gimana kan kita kan ada tanda tangan kontrak supaya untuk permit kayak mana gitu kan contoh kita kerja harusnya 8 jam iya tapi kita 12 jam lagi nah itu termasuk open time dong iya kalo misalkan open time kita gak dibayar supaya di kontrak gitu memang kita pengen ngadu ke kedutaan atau ngadu kemana gitu kan tapi itu tadi akan ribet apa? ribet ribet pasti nah jadi yang lebih yaudah jalanin aja iya iya yang penting gajiku lancar gitu hmm kalo masalah OT yaudahlah mau gimana lagi yang penting bos bagus itu aja sih yang kami jalani ya oke dan mudah-mudahan bos kami ya oke oke selama ini oke dong ya kalo itu sampe selama ini oke nah kalo akak yang cantik ini kerja apa kak? ini toke shop toke shop toke shop toke shop apa? toke shop bos perempuan bos perempuan iya iya bos perempuan oke ini ada bisnis sendiri ada bisnis sendiri ya ada bisnis sendiri ya wah itu untuk shop record oh shop record mobil oh dari indonesia dari indonesia shop record oke tapi asli Indonesia Jakarta Jakarta oh dari Jakarta saya kira dari Malaysia Jakarta Jakarta udah berapa lama duduk kak sini? 17 tahun 17 tahun? wow dari masih muda ya muda sangat ini saran untuk temen-temen yang mau kerja di luar negeri atau mau kerja di Malaysia lah ya yang ito ketahui sarannya tips-tipsnya seperti apa tok? jalan satu-satunya ya itu PT PT ya kalaupun memang mau sendirian berhak yang penting maksudnya sendiri gitu ya sendiri masuk bisa aja itu tadi harus ada majikan yang udah mau menampung ya iya itu sendiri sini pakai visa kerja? ya permit bukan visa oh permit permit kerja oke kalau nggak ada majikan yang susah juga ujung-ujungnya ya di kosongan juga oke itu sendiri yang susah itu selain di Malaysia itu pernah kerja di negara mana aja tol dan ada nggak ini apa-apa pesan-pesan itu untuk orang-orang Indonesia mau kerja di negara yang kira-kira itu punya pengalaman nggak baik? pernah kerja di Cambodia iya ya nggak lama sih ya cuma setahun aja iya tahun berapa itu tol? baru kemarin 2022? mm-hmm 2022-2023 oke gimana ceritanya tol? iya dari kawan juga ya kawan baik itu pun kalau nggak ada kawan betul-betul baik udah serupa keluarga aku nggak berani pergi pergi oke dan satu gajinya pun standar makanya kami berani masuk kadang ada orang yang diiming-imingin dengan gaji satu bulan dua ribu USD kita kan harus berpikir juga dong oke kerja apa itu oke serpein dua ribu dolar kalau kami di sana kemarin gaji sekitar ringgit ya iya sebab kami company Malaysia oke seribu lima ratus belum termasuk rumah belum termasuk uang makan iya kemarin pas di tempat kami itu poipet lah banyak kejadian juga macam diambilin darah dikurung gitu iya diambilin darah dikurung ini orang yang kerja orang dari mana aja atau Indonesia juga sama? Indonesia Malaysia kan kemarin ada yang kena juga orang Malaysia oke orang Malaysia ada yang kena juga muda jadi kerja di sana ternyata dia diboongin dan darahnya diambil? iya macam-macam ada yang darahnya diambil ada yang dipaksa jadi kerja scammer kalau mereka gak dapat target contoh kardingan seribu lima ratus bikin satu hari mereka gak dapat target mereka bakal dipukulin distruk gak dikasih makan dipukul iya sekarang ini kalau mau buat paspor tuh agak ketat di Indonesia sekarang iya dan ditanyain mau kemana dan takutnya ke ke Kampoja iya ternyata ini iya betul guys jadi hati-hati ya guys kalau kalian mau bekerja atau ada tawaran kerja ke Kampoja karena di sana itu ada satu komunitas orang-orang yang mempekerjakan orang tapi dengan cara sangat kejam yaitu diambil darahnya ya dan kemudian kalau mereka gak ada juga kerja sebagai scammer jadi hati-hati dengan negara Kampoja teman-teman kalau mau ke sana ada tawar kerja bagus kalian apa namanya perlu harus di check and recheck dan bila perlu tolak aja kalian tuh ya iya tapi kalau teman-teman tapi kalau teman-teman yang udah punya pengarah kasar anak waris ya gak apa dan sekarang gak kayak dulu ya kalau dulu ketentakannya disana masih bagus sekarang ada orang gila juga yang kadang gak bagus ya contoh macam kayak kerja kayak mana gitu mereka kadang sendiri yang melarikan duit nah itu jadi kita sendiri buat masalah pakai narkoba pakai narkoba karena disana-sana kan gimana bebas oke guys sekali lagi kalau ada tawaran kerja di apa di Kampoja hati-hati guys ya ini sudah ada orang Indonesia yang pernah kerja disana dan ceritakan pengalamannya kakak Maya ada tips gak wow sambil minum ya sambil biasa nih oke ini apa sih oke sarannya apa nih ya kalau saran aku kalau mau kerja kesini ya ikut jalur yang betul lah ikut jalur yang betul jangan ada gila gila lah ya bener-bener berarti teman antar teman juga bisa saling memberikan informasi ya biasanya begitu ya member get member teman-teman 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 oke guys ya ini ngobrolnya cuma sampai sekian aja ya karena memang cuma mau ketemu kongkong-kongkong ya memang tadi gak punya niat mau bikin konten cuma karena ini ketemu sama Itoku ya disini ya sudah lama kayaknya kalau gak bikin konten enggak enggak apa ya kurang 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 sah deh yaudah yang penting informasinya sudah dibagi sama Ito suka dan bukanya dan sarannya kalau mau kerja ke Malaysia ya tapi sekali lagi saya bukan ejen penyalur tenaga kerja saya masih kerja sebagai ejen pendidikan di Australia dan untuk itu cukup sampai disini dulu ya dan sampai ketemu di konten-konten selanjutnya